Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Mikrotik Indonesia kali ini saya akan mencoba untuk melakukan review mengenai produk baru dari Mikrotik yaitu G-Pair seperti apa kelanjutan videonya? jangan kemana-mana tetap di channel ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari kami selamat mencoba untuk melakukan review mengenai produk baru dari Mikrotik beberapa waktu lalu Mikrotik sudah merilis produk baru mereka yaitu G-Pair atau Gigabit Passive Ethernet Repeater G-Pair ini merupakan salah satu alat yang digunakan di jaringan G-Pair atau Gigabit Passive Ethernet Network dan G-Pair ini merupakan sebuah solusi atau alternatif murah dibanding jaringan G-Pair seperti yang kita ketahui untuk G-Pair itu untuk Network Media menggunakan media fiberoptik sehingga mungkin biaya instalasi dan juga alat itu cukup mahal disini kita ada alternatif baru yaitu dengan menggunakan jaringan G-Pair ini G-Pair ini untuk Network Media nya berbeda dengan G-Pair ini kalau G-Pair ini kita bisa menggunakan kabel Ethernet untuk jaringannya untuk Network Media nya seperti yang kita ketahui untuk kabel Ethernet UTP RC45 itu jarak yang paling jauh atau maksimal itu 100m bagaimana kalau kita ingin menghubungkan perangkat lebih dari 100m maka kita butuh yang namanya repeater G-Pair ini merupakan sebuah solusi untuk repeater tersebut di depan saya disini sudah ada produk G-Pair nya seperti ini produknya produknya kecil tidak jauh beda dengan ukuran flash disk disini kita nanti bisa gunakan untuk menyambungkan kabel lebih dari 100m secara teori sendiri untuk kabel yang bisa kita hubungkan dengan menggunakan G-Pair ini itu kurang lebih sampai up to 1,5km kalau dari paket nya sendiri nanti ada mounting nya disini ada mounting kemudian ini produk G-Pair nya sendiri uniknya seperti ini dan untuk spesifikasi lebih lanjutnya mengenai G-Pair ini di data sheet disini disebutkan bahwa G-Pair untuk Ethernet nya itu dia support untuk speed 10-100-1000 Mbps atau maksimal 1Gbps jika kita misal di perangkat nya kita menggunakan adapter dengan kapasitas kurang dari 30V maka nanti untuk output nya maksimal 0,7A kemudian jika kita menggunakan adapter lebih dari 30V maka nanti untuk maksimum output nya 2A disini juga kelebihannya untuk G-Pair ini kita bisa supply power melalui PoE power over Ethernet itu dia support PoE pasif dan juga PoE aktif jadi di MikroTik itu kita bisa nanti melewatkan power melalui Ethernet menggunakan PoE pasif maupun aktif menggunakan G-Pair ini kemudian untuk desain yang saya pegang ini ini merupakan desain kalau kita misal instalasi di indoor misal kalau kebutuhannya outdoor nanti untuk G-Pair ini ada casing tersendiri yang dijual terpisah yaitu disini disebutkan G-Pair IP67 jadi dia sudah didesain secara umum bisa di instalasi di luar ruangan atau outdoor sekarang disini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi bagaimana cara menggunakan perangkat G-Pair ini disini saya sudah siapkan perangkat-perangkatnya yang akan kita gunakan yang pertama saya punya switch CRS yang support PoE aktif dan juga PoE pasif di setiap port nya disini kemudian nanti di ujung satunya saya akan menggunakan RPWAPAC ini kalau kondisi normal untuk koneksi dari switch CRS ke WAPAC ini maka panjang kabel yang bisa kita gunakan adalah 100m bagaimana jika misal kita gunakan panjang lebih dari 100m misal 200m seperti itu nanti kita bisa gunakan G-Pair ini sebagai repeater nya caranya seperti apa? ini langsung saja saya simulasikan dan disini saya punya 2 kabel yang panjangnya masing-masing 100m berarti nanti totalnya 200m pertama dari switch PoE dan CRS disini saya hubungkan dulu ke alat G-Pair ini disini perlu dilihat di alat G-Pair ini ini ada PoE IN dan PoE OUT ada indikatornya dan ada tulisannya jadi jangan sampai kembali ya nah untuk dari CRS disini kita hubungkan ke alat G-Pair ini masuk ke port PoE IN oke seperti ini kemudian selanjutnya dari G-Pair dari PoE OUT keluar kita hubungkan dengan kabel ini kabel 100m kemudian dari ujung satunya kita hubungkan ke alat RBWAP nya kita akan coba kira-kira power nya nyala atau tidak disini kita bisa lihat untuk RBWAP kondisinya sudah menyala kalau kita lihat disini ada indikatornya untuk LED nya sudah menyala dan di perangkat G-Pair ini ternyata juga ada LED ini menunjukkan kalau perangkatnya atau koneksi nya sudah terhubung disini ada LED yang akan menyala warna hijau ini kondisi kalau misal panjang kabel disini lebih dari 100m kelebihannya lagi disini saya masih punya 1 perangkat G-Pair misalnya kalau kita mungkin akan menghubungkan dengan panjang kabel lebih dari 200m misalnya kalau yang pertama kita coba tandikan 100m dari switch dan 100m dari perangkat access point ini bagaimana kalau misal kita gunakan 2 G-Pair seperti ini nanti kita bisa membuat link antar G-Pair ini maksimal up to 200m jadi nanti total bisa sampai 400m untuk link dari switch ke RBWAP ini disini saya sudah siapkan kabel yang panjangnya 200m nanti kita akan coba sambungkan ujung ke ujungnya menggunakan G-Pair ini langsung saja kita coba ini saya lepas dulu yang koneksi nya tadi kemudian ujung kabel 200m ini saya sambungkan dulu ke POE Out yang Out disini ke G-Pair yang terhubung ke switch kita lihat kita lihat seperti yang terhubungnya kita lihat kita lihat kondisinya seperti ini kita cek sekarang untuk RpWAP ini bisa menyala dengan kondisi kabel yang panjangnya disini kalau totalnya kira-kira 400m dan di masing-masing jepairnya ada indikatornya menyala semua seperti ini kurang lebih untuk fungsi dari jepairnya untuk kondisi sekarang saya sudah mencoba untuk menyalakan RpWAP menggunakan mode PoE pasif dan sekarang saya akan mencoba untuk menyalakan RpWAP ini dengan menggunakan mode PoE aktif di CLS langsung saja disini saya akan ganti untuk adaptornya ke aktif disini kita tunggu bootingnya setelah booting selesai kita cek disini untuk jepair di ujung satunya yang tersambung ke CRS ini sudah menyala untuk lednya kemudian untuk jepair yang tersambung ke perangkat RpWAP juga sudah menyala untuk lednya dan untuk kondisi RpWAPnya sendiri ini juga sudah menyala jadi seperti ini kondisinya simulasinya kalau kita menggunakan CRS poe aktif kemudian panjang kabel lebih dari 200 meter dan disambungkan langsung ke RpWAP disini bisa kita simpulkan bahwa dengan kondisi seperti ini berarti ini totalnya 100, 100, 200, 400 meter kalau secara teori itu untuk panjang maksimum yang bisa di cover oleh jepair disini itu adalah panjang kabelnya up to 1,5 km berarti kalau dengan kondisi sekarang kita bagi berarti kita butuh kurang lebih 7 alat jepair disini untuk menghubungkan 1,5 km dan disini ada tabel yang bisa kita lihat untuk kebutuhan koneksi 1,5 km pada tabel disitu merupakan tabel kebutuhan power dari jepair jadi kalau misal disitu kita lihat untuk jepair 1 ke jepair 2 kemudian ke jepair 3 itu mengalami penurunan power dan sampai di jepair 7 yaitu maksimalnya anda bisa lihat langsung di tabel berikut selamat menikmati demikian tadi review dan juga simulasi mengenai penggunaan perangkat jepair disini disini kalau misal kita punya koneksi atau link yang misal disitu kalau kita kira-kira sudah cukup jauh dan kita butuh panjang kabel lebih dari 100 meter kita bisa menyambungkan pakai perangkat jepair disini contohnya misal kita ingin supply daya perangkat access point di atas tower dan kita mengalami masalah dengan supply powernya karena panjang kabelnya terlalu panjang kita bisa melakukan repeater kabelnya menggunakan perangkat jepair disini terima kasih sudah menonton video-video kami di channel Mikrotik Indonesia apabila kalian ingin membeli alat jepair ini, kalian bisa langsung beli saja di website kami mikrotik.co.id atau jepraweb.com jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, bye bye sub indo by broth3rmax